Memperingati Hari Anak Nasional 2023 diadakan prosesi sungkeman yang diikuti para warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Maros. Puluhan warga binaan bersujud di hadapan orang tua mereka sembari meneteskan air mata. Mereka meminta maaf karena telah terjerat kasus hukum. Untuk mengutah informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradis kami dari Tribun Timur. Ada Nurul Hidayah yang akan melaporkan. Silakan Rekan Nurul. Baik, selamat siang Tribunan, selamat siang Pirda. Dapat tersampaikan memperingati Hari Anak Nasional 2023 lapas kelas 2 Maros. Kemarin mengadakan prosesi sungkeman terhadap warga binaan yang masih dibawa umur bersama dengan orang tua mereka Tribunan. Jadi dari hasil wawancara kami bersama dengan Kepala Lapas, dia mengatakan ...didatangkan menginapkan lapas Tribunan. Jadi memang kemarin ada kegiatan perkemahan seperti itu. Kemudian kedua orang tua dari warga binaan ini diundang dan mereka bersama-sama menginap bersama anaknya di lokasi tersebut, Tribunan. Nah, prosesi sungkeman ini berlangsung sangat haru, apalagi ketika warga binaan ini mulai membasu kaki kedua orang tuanya dan orang tua yang hadir di aula lapas tersebut. Tak bisa membendung kesedihan mereka setelah prosesi sungkeman tersebut sudah mulai dilakukan Tribunan. Proses sungkeman ini berlangsung sekitar 30 menit dan setelah itu kemudian dilakukan pemberian remisi kepada warga binaan yang masih berada di bawah umur, yakni sebanyak 40 orang Tribunan. Mildar Kepala Lapas mengatakan bahwa memang tidak semua warga binaan anak ini mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan, hanya mereka yang memenuhi syarat khusus yang dipersyaratkan Tribunan. Yang salah satunya adalah berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir dan untuk potongan masa tahanan yang didapatkan oleh warga binaan ini bervariasi. Ada yang mendapatkan 1 bulan, ada yang mendapatkan 2 bulan, dan yang paling panjang yang ini 3 bulan. Meski demikian, Tribunan tidak ada warga binaan yang langsung bebas, mereka harus menjalankan masa tahanan mereka, Tribunan. Nah, diketahui memang di lapas kelas 2 Marus ini ada berbagai pembinaan yang dilakukan, bahkan bagi warga binaan yang masih di bawah umur itu mereka tetap melanjutkan pendidikannya dari dalam lapas melalui pembelajaran online yang dilakukan hampir setiap hari, Tribunan. Selain itu, mereka juga mendapatkan pembelajaran ataupun bimbingan untuk meningkatkan skill-skill mereka agar nantinya ketika bebas, mereka sudah mempunyai kemampuan untuk bisa sekiranya membuka usaha mandiri seperti itu Tribunan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekanul Hidayah dari Tribun Timur atas Laporana dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!